Badan Pengawasan Daerah, Bawasda, atau Inspektorat Seram Bagian Barat dinilai kurang meresponi mengusut kasus dugaan korupsi anggaran dana desa dan dana desa ADD, DD, yang terjadi di desa Buwano Utara. Padahal sudah beberapa bulan ini, masyarakat sudah melaporkan dugaan penyelewengan ADD dan DD di desa itu. Sikap ketidakresponan dalam mengusut dugaan korupsi ADD, DD ini ditunjukkan Bawasda saat Aliansi Pemuda Henapuan mendatangi kantor itu. Aliansi Pemuda Henapuan yang datang menanyakan perkembangan laporan mereka terkait dugaan korupsi ADD dan DD itu, namun pihak Bawasda terkesan menghindar dan menunjukkan sikap arogannya. Karena selalu menghindar, Aliansi Pemuda Henapuan pun kemudian bersuara keras hingga kedua belah pihak sempat bersih tegang. Wartawan Maluku News Yasmin Bali yang berusaha mengabadikan peristiwa itu, namun dicegah dan diberlakukan kasar oleh salah satu Oknum Bawasda dengan berusaha merampas kamera wartawan Maluku News itu. Aliansi Pemuda Henapuan menduga pihak Bawasda SBB ini sengaja menghambat dalam mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan ADD dan DD di Desa Buwano Utara yang menelan kerugian negara ratusan juta rupiah itu. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam penelusuran Maluku News, banyak proyek di Desa Buwano yang dibiayai ADD dan DD itu diduga fiktif. Hal ini juga diakui sendiri oleh anggota BPD Buwano Utara itu. Dari Piru Seram Bagian Barat, Yasmin Bali melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.